Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hari ini kita akan membahas topik tentang ITIL dan layanan TI ITSM atau IT Service Management atau Management Layanan Teknologi Informasi perupakan metode pengelolaan teknologi informasi yang terpusat pada perspektif komponen layanan teknologi informasi terhadap bisnis perusahaan Pada ITSM menyerukan agar pengguna teknologi memiliki peranan yang jauh lebih besar dalam keseluruhan proses tersebut Jadi di sini ITSM memiliki tiga komponen utama yaitu teknologi informasi, konsumen, dan bisnis perusahaan Pada ITSM di sini menggunakan ITIL ITIL di sini merupakan kepanjangan dari Information Technology Infrastructure Library atau Pustaka Infrastruktur Teknologi Informasi Pada ITIL ini terdapat beberapa manfaat yaitu Pertama adalah meningkatkan kepuasan bagi pengguna atau pelanggan dengan layanan TI yang diberikan Yang kedua adalah peningkatan ketersediaan layanan yang secara langsung mengarah pada potensi peningkatan keuntungan dan pendapatan bisnis Yang ketiga adalah penghematan finansial Misalnya adanya pengurangan pekerjaan yang sifatnya diulang-ulang penggunaan waktu yang lebih efektif peningkatan penggunaan sumber daya yang lebih baik Yang keempat peningkatan pemasaran atau time to market untuk aspek TI dari produk dan layanan baru Yang kelima pengambilan keputusan yang lebih baik dan resiko yang bisa dioptimalkan untuk semua proses terkait Inilah manfaat dari ITL Berikut ini adalah model penyampaian layanan ITL Disini terdiri dari empat bagian atau empat komponen Pertama adalah layanan strategi layanan desain layanan transisi serta layanan operasi Pada bagian layanan strategi disini terdiri dari strategi kebijakan-kebijakan dan standar Nah disini layanan strategi akan memberikan masukan kepada layanan desain Pada layanan desain Pada layanan desain berisi rencana untuk membuat dan memodifikasi layanan dan prosedur manajemen layanan Nah disini pada bagian layanan desain akan memberikan masukan kepada layanan transisi serta akan memberikan umpan balik kepada layanan strategi Pada layanan Pada layanan transisi disini adalah adanya kelola transisi dari proses manajemen layanan Pada bagian ini juga akan memberikan masukan kepada layanan operasi serta memberikan umpan balik kepada layanan desain serta memberikan umpan balik kepada layanan strategi Pada layanan operasi disini pengoperasian layanan dan proses manajemen layanan setiap hari atau sehari-hari Pada bagian ini juga akan memberikan umpan balik kepada layanan transisi begitu juga akan memberikan umpan balik kepada layanan strategi dan ini merupakan siklus yang sifatnya berulang-ulang disini Nah tiga komponen ini layanan strategi layanan desain dan layanan transisi ini merupakan peningkatan layanan yang sifatnya berkelanjutan Inilah model penyampaian layanan ITIL pada suatu organisasi atau perusahaan Terima kasih Semoga bermanfaat Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh